Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Yusri Lizal Fahmi Saya dari kelas hatian cejang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Yusri Lizal Fahmi Saya akan mengerjakan tugas UTS Bapak Prayudi Rahmatullah MHI Mata Kuliah Sejarah Peradaban Islam Islam Periode Klasik Pada masa Islam Periode Klasik Ada dua bagian Yang pertama Pada Pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Yusri Lizal Fahmi Saya dari kelas hatian cejang Saya akan menjelaskan Islam Periode Klasik Sebagai tugas UTS Bapak Prayudi Rahmatullah MHI Dosen Sejarah Peradaban Islam Periode Islam Atau periode Islam Periode Klasik Islam Periode Klasik Dibagi menjadi dua Yaitu Kemajuan Islam Dan Kemunduran Islam Pada saat Nabi Muhammad masih hidup Semenanjung Arabia itu Sudah dikuasai oleh Islam Namun Semenjak Nabi Muhammad wafat Dan Kepemimpinan dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar Asyiddiq Umat Islam mulai terpecah Mulai tidak lagi memulai agama Islam Mulai ada yang murtad Tidak lagi zakat Dan lain sebagainya Dan munculnya Nabi-Nabi palsu Maka dari itu Misi Abu Bakar pertama kali Sebelum menyebarkan agama Islam Lebih luas lagi Adalah memerangi kaum murtad Kaum yang tidak zakat Memerangi Nabi-Nabi palsu Beliau Abu Bakar Asyiddiq Menyuruh Menyuruh Khalid bin Walid Untuk menjadi jenderal Islam Untuk memerangi kaum murtad Atau murtad Setelah Permasalahan dari intern sudah selesai Abu Bakar memulai mengirim kekuatan Abu Bakar mulai mengirim kekuatan Keluar Arabia Misal ke Irak dan ke Hiroh Misal ke Irak dan ke Hiroh Setelah masalah intern selesai Abu Bakar mulai mengirim pasukan-pasukan keluar Arabia Misal ke Irak, ke Hiroh, ke Syria, dan lain sebagainya Kemudian pada masa Umar bin Hot Top Sampai jumpa diível Terima kasih.